Kenaikan harga tiket kereta api jurusan Bandung, Jakarta atau yang biasa dikenal dengan kereta Argo Parahyangan sempat viral di media sosial karena kenaikannya dianggap terlalu tinggi. Sementara itu para penumpang berharap kenaikan itu diimbangi dengan bertambahnya fasilitas. Wahyu Okta Chandra Kirana atau yang biasa dipanggil OCA mengeluhkan kenaikan harga tiket kereta api Argo Parahyangan. OCA mempertanyakan mengenai kenaikan harga yang tidak dibarengi dengan penambahan fasilitas. Ada juga Dania Kartika, warga Jakarta yang seringkali berlibur ke Bandung menggunakan kereta api. Menurut ibu dua anak ini, kenaikan harga tiket kereta api Argo Parahyangan terlalu tinggi. Kenaikan harganya ya lumayan cukup signifikan ya, ini kan udah hampir 100% atau 2x4 ya. Tapi untuk fasilitas sih sosok sih masih kayak sama aja gitu, belum ada perubahan dari segi kursi ataupun ya kalau kecepatan ya relatif ya, kita nggak bisa rubah. Tapi kalau untuk misalnya fasilitasnya bisa lebih ditingkatin lagi aja. Di media sosial juga sempat viral mengenai harga tiket kereta api Argo Parahyangan yang naik hingga 250 ribu rupiah. Kenaikan ini menjadi perbincangan di media sosial. Mengingat kereta api jurusan Bandung-Jakarta ini sebelumnya sudah mengalami kenaikan pada bulan Januari lalu. Untuk kelas ekonomi dari 90 ribu menjadi 150 ribu rupiah, sementara eksekutif dari 120 ribu menjadi 200 ribu rupiah. Menanggapi harga tiket Argo Parahyangan yang terus naik, manajer Humas PT KAIDAW2 Mahendro Trang Bawono mengatakan bahwa harga tarif Argo Parahyangan berfluktuasi mengikuti permintaan dan mengikuti aturan yang berlaku. Pasti ketika peak season itu akan ada penyesuaian tarif. Nah, jika kita cek lagi sekarang kan sudah kembali lagi di angka 200 ribu. Jadi memang sangat fluktuatif tergantung season-nya, tergantung demand-nya itu yang pertama. Yang kedua juga kami kan selalu beracu berpedoman pada tarif batas bawah, tarif batas atas yang sudah ditetapkan pemerintah. Jadi tidak akan mungkin melebihi angka yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tersebut. Karena permintaannya masih tinggi, pada bulan Juni mendatang, PT KAI rencananya akan menambah rangkaian kereta api Argo Parahyangan dari 6 menjadi 10 rangkaian per hari. Waktu tempuhnya pun semakin cepat dari 2 jam 50 menit menjadi 2 jam 40 menit. Sebelumnya, setiap harinya terdapat 6 rangkaian kereta api Argo Parahyangan yang reguler dari Bandung ke Jakarta dan sebaliknya. Jumlah penumpangnya mencapai 2.000 penumpang pada hari biasa dan 4.000 penumpang pada akhir pekan. Wilam Nasution, Helmi, Surya Negara, Bandung, Jawa Barat